Halo pencari wawasa Piala FF 2020 telah usai Timnas Thailand keluar sebagai juara pada pergelaran Piala FF 2020 ini Sedangkan Timnas Indonesia kembali menjadi runner-up untuk yang ke-6 kalinya Pada laga final ini Thailand bermain imbang 2-2 dengan Indonesia di leg kedua final Piala FF 2020 Hal ini mengantarkan World Eleven menjadi juara dengan agregat 6-2 Pertandingan ini dilaksanakan di National Stadium pada hari Sabtu tanggal 1 bulan 1 2022 Indonesia unggul 1-0 lebih dulu di bawah pertama lewat Rizky Kambuaya Thailand berbalik unggul di bawah kedua lewat gol-gol Adissa Crescent dan Sarah Yuye Pada laga final leg kedua Indonesia mampu menyamakan skor 10 menit akhir pertandingan Egy Maulana Fikri membuat Indonesia menuntaskan leg kedua dengan skor 2-2 Hasil ini mengantarkan Thailand menjadi juara Piala FF 2020 untuk yang ke-6 kalinya Dengan agregat 6-2 Thailand pada leg pertama menang 4-0 atas Indonesia Namun dibalik kemenangan Thailand atas Indonesia sepertinya ada kejanggalan yang mencurigakan Yang terjadi pada timnas Indonesia di laga final leg kedua Piala FF 2020 itu Seperti apakah kejanggalan itu? Yuk kita bahas Namun sebelum lanjut mari berteman dengan kami dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita pola lainnya dari kami Yang tentunya memberikan wasan baru begitu semua Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Kejanggalan terlihat jelas ketika 4 pemain Indonesia dilarang tampil lawan Thailand Di lag kedua final Piala FF 2020 oleh pemerintah Singapura 4 pemain timnas Indonesia dilarang tampil lawan Thailand di lag kedua final Piala FF 2020 oleh pemerintah Singapura Sebanyak 4 pemain yang dilarang tampil adalah Elkan Bagot, Vector, Egbonevo, Rizky Dwi, dan Rizky Rido Pemerintah Singapura memeluhi kepala Singapura Sport Institute Sochon W mengirimkan email kepada PSSI pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Nama-nama di atas pilerang bermain karena dinilai melanggar aturan bebel Kita tidak habis pikir dengan pemerintah Singapura terkait kejadian ini Kami sudah mendapatkan denda dari AFF karena 4 pemain tersebut melanggar aturan bebel pada tanggal 23 Desember lalu Kata sekjen PSSI Yunus Nosy Kami sudah membayar denda itu kok sekarang secara mendadak mereka menghukum pemain dengan tidak boleh bermain nanti malam Belanjut Yunus Nosy Yunus Nosy mengaku selama ini timnas Indonesia sering dirugikan oleh penitia PSSI menilai makanan yang diterima oleh pemain tidak sesuai Selama ini Evan Dimas dan kawan-kawan hanya menerima nasi kota Ironisnya nutrisi yang diterima pemain timnas Indonesia tidak maksimal Selain itu selama di Singapura timnas Indonesia masih selantai dan berinteraksi dengan orang umum di hotel orka tempat menginap Hal itu berarti sistem bubble tidak berjalan maksimal Ini juga email tidak ada kop surat dan hanya ditulis badan email terus dikirim saat malam jelang pergantian tahun baru 2022 Tegas Yunus Nosy Apakah hal ini sengaja atau sesuai aturan PSSI tidak akan berdiam diri terkait ini Timnas Indonesia banyak dirugikan selama gelaran Piala AFF 2020 di Singapura Lanjut, mentan anggota ESKO PSSI tersebut Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan sudah memerintahkan agar PSSI menulis surat banding kepada pemerintah Singapura Wasek JN PSSI, Maike Irapus Pita Direktur Teknik Indra Sapri, Manajer Sumardi pun bergerak cepat Selain melakukan banding ke pemerintah Singapura, PSSI juga berkomunikasi dengan sejen AFF Namun sehingga malam ini belum ada jawaban resmi dari pemerintah Singapura Itulah pembahasan pada video kali ini Terima kasih telah menonton video ini Bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Mari kita bersama-sama saling berbagi emang agar memberikan manfaat dan memberikan wasan baru kepada sama Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Terima kasih, Maton Resek Langkong Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sepak bola, salam olahraga